Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Arsa Hobi Oke ini kita mau Review unit service Ya Kebetulan merknya Tokyo Marui Ini udah lama ya Jadi udah lama di kita Yang selesai duluan yang KHC nya udah dikirim balik ya Terus Kita Kurang fit Ini tertunda sekitar 2 minggu Baru bisa dikerjain lagi Nah ini udah Lumayan lah Udah rampung Ini kita mau tes Dan pesan pemilik Kalau sudah rampung Beliau minta bantu Jualin Nah jadi kita tawarkan sekalian untuk dijual Kita ngegak keras ya Bukanya Oke saya gak pake tripod Soalnya Oke saya isi BB dulu Jadi Oke 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 Sebentar saya skip dulu ya Saya isi dulu Oke Udah saya isi E-E-E-B-B Ya Pake 0.12 gram FPS nya rendah Ini hanya cocok buat koleksi aja sih ya Buat koleksi Buat iseng-iseng Buat pajangan Buat impresi Foto-foto Ya Keren Ya Jadi Gak recommended Kalau misalnya nanya power nya berapa Nah Gak usah ditanya lah Ini mah hanya koleksi aja Ya Akurasinya bagaimana Standar Marui aja sih Tapi ini kondisinya udah Ada minusnya juga ya Karena memang Pertemuan karet yang Disini ya Itu dia Sudah mulai Gak pas ya Gak presisi Ya Di bagian Chamber Ya Inbar Ya Jadi ini Banyak pertemuan Pertama pertemuan nozzle disini Terus pertemuan lagi Inbar dengan Cell disini Ya Ini Mengakibatkan Akurasinya Kadang bagus Kadang gak Ya Kita coba aja Oke Targetnya itu Ya rakis kini 2 meteran ya Buat iseng-iseng aja Ya Ya tuh Yang kedua Oke Ya Kurang lebih seperti itu Ya Cocok buat koleksi Ukurannya besar ya Bukan kayak piton korek ya Kalau piton korek kecil Kalau ini besar banget ya Ya Tangan saya aja kelihatan kecil Dengan sini Besar Oke Sebentar Saya bandingkan Kalau dengan unit Black Ya Perbandingannya Sama unit Black Mamba Kalau ini Yang 4 in ya Kan ada yang Panjang lagi Berapa in 6 in ya Kalau gak salah Ini 4 in Ketutup Ya Black Mamba Ketutup Ya Besar ya Jadi ukurannya Oke Yang minat Bisa WA aja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh